Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Setelah beradu argumen mengenai berbagai hal disputar pelaporan Marcel Radifal oleh pihak pelapor Dr. Richard Lee menantang Jindan untuk melakukan pembuktian kesaktian Jindan, yang mengaku berasal dari kalangan Habib dan merupakan cicit dari Mbak Prio Lantas menunjukkan kesaktiannya tidak mempan jarum pentul Jindan menusukan jarum pentul ke wajahnya dan tidak terluka sama sekali oleh tajamnya jarum pentul tersebut Jindan juga mengungkapkan dirinya kebal tembak peluru Godri Saat pembuktian kekebalan, kembali Jindan melakukan aksi tusuk jarum pentul Kali ini bukan dipraktekkan langsung ke dirinya Selesai Jindan melakukan tusuk jarum tersebut, memang terbukti jarumnya bengkok Namun ada bekas buratan atau jiplakan garis lurus di pipi yang menunjukkan kalau jarum tersebut ditekan ke atas untuk membuat jarum tersebut bengkok Pinjam dulu Langsung kita cek, kita coba Kita cari dulu Ini tumpul Ini lumayan Ini lumayan Bengkok-bengkok Cari yang lurus Ini agak tumpul sih Kita tes di kulit dulu Ini gak sakit loh Tadi katanya ditusuk Sudah bengkok, belum baru ditusuk Aduh Sudah, begini saja Cuma begini Oh, begini caranya Tajam-tajam sedikit Nah, ini boleh Sampai begini Oh, begini caranya Nanti dimaring Oh, begini caranya Nah, ini caranya Nah, ini caranya Nah, ini caranya Nah, ini caranya Jadi menurut kesimpulan saya Bahwa Yang dilakukan itu Pada video Itu hanya trik Kalau kebal tidak ya Tidak kebal Tidak kebal Tidak kebal Jumatrik Oke, terima kasih Tidak kebal Tidak kebal Tidak kebal So legit Tidak kebal Tidak kebal Jumat contamin Tidak kebal